POKO PENTING KELOMPOK HISBULAH Tentar Israel menyatakan bahwa dalam serangan terbaru di Dahyeh, sebuah kawasan di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, mereka menargetkan Ibrahim Kubaisi, yang diidentifikasi sebagai tokoh penting dalam sistem rudal Hezbollah. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Hezbollah terkait kebenaran tewasnya Kubaisi akibat serangan udara Israel tersebut. Kendati demikian, dikutip dari Al-Mayadeen, serangan udara Israel itu telah mengakibatkan 6 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Di sisi lain, tekanan terhadap Hezbollah oleh Israel telah meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik yang telah berlangsung hampir setahun ini bakal meledak dan mengacaukan kestabilan di Timur Tengah yang memiliki predikat sebagai wilayah penghasil minyak. Israel memang telah mengalihkan fokusnya dari Gaza ke perbatasan utara, di mana Hezbollah telah menembakkan roket ke Israel untuk mendukung Hamas yang juga didukung oleh Iran. Tentara Israel telah melancarkan gelombang serangan udara di Lebanon sejak Senin 23 September pagi, menargetkan apa yang mereka klaim sebagai sasaran Hezbollah seiring meningkatnya konflik antara kedua pihak. Serangan udara mematikan Israel di Lebanon sejak Senin pagi telah menewaskan hampir 560 orang, termasuk 95 wanita dan 50 anak-anak, serta melukai 1.835 lainnya, menurut Menteri Kesehatan Firas Abiat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.